Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Menjadi seorang prajurit TNI atau Polri merupakan sebuah kehormatan Mereka yang terpilih dan menempuh pendidikan sebagai prajurit TNI Polri akan dididik untuk menjadi prajurit Sabta Marga dan Bayangkara Negara dan sejak saat itulah seluruh hidup mereka diserahkan untuk bangsa dan negara dan jalan itu pula yang dipilih sebagian dari para habaib atau mereka yang memiliki garis keturunan nasyap dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW Tak seperti kebanyakan habib yang kita kenal Mereka umumnya menjadi pemuka agama, guru, atau berdagang tapi mereka memilih jalan yang berbeda yaitu sebagai abdi negara yang ditugaskan berada di paling terdepan menjaga pertahanan keamanan negara dan ketertiban masyarakat Berikut 7 perwira TNI Polri yang memiliki gelar Habib yang dihimpun FIFA Militer sebagai sumbernya 1. Marsikal Madia Purnawirawan Habib M. Syugi Al Idrus Kepala Basarnas Marsikal Madia TNI Muhammad Syugi Al Idrus merupakan mantan kepala Basarnas yang menjabat pada tahun 2017 hingga tahun 2019 Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara pada tahun 1984 dari Satuan Kops Penerbang Tempur dan Peraih Adi Makayasa Syugi menghabiskan sebagian besar karir kedinasannya sebagai penerbang tempur dan mahir menerbangkan F-16 Fighting Falcon Ia lama bertugas di Skuadron Udara 3 Lanut Iswah Yudi Madiun mulai dari perwira penerbang hingga menjadi komandan Skuadron Udara 3 Lanut Iswah Yudi dan komandan Lanut Iswah Yudi Marsda Purnawirawan M. Syugi Al Idrus memiliki garis keturunan para Habib dari marga Al Idrus yang merupakan salah satu marga dari Alawiyin yakni sebutan bagi kaum atau kelompok yang memiliki pertalian darah atau nasyab dari Nabi Muhammad SAW Sejarah Habaib, marga Al Idrus berhulu pada Al Habib Abdullah Al Idrus beliau seorang yang terkenal sebagai Wali Quds pendiri Tarekan Al Idrusia dari Tarim Hadriyaw Maut, Yaman 2. Laksamana Mudaten Ipurnawirawan Habib Muhammad Ricat Bagil Laksamana Muda TNI Purnawirawan Muhammad Rizad Bagil merupakan mantan komandan Latamaltiga Jakarta dan mantan komandan pusat polisi militer Angkatan Laut Laksda Ricat yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut pada tahun 1986 mengakhiri karirnya di TNI sebagai PA Sahli TK III bidang Polhukam Nas Panglima TNI tahun 2018 Laksda Purnawirawan M. Rizad Bagil memiliki garis keturunan para Habaib dari Marga Bagil yang merupakan keturunan Habib Agil bin Abdurrahman Asegaf bin Muhammad Mauladawiyah 3. Irjen Pol Habib Ahmad Haidar Bagil ia merupakan perwira tinggi Polri yang sejak tahun 2021 menjabat sebagai Kapolda Aceh ia merupakan adik dari Laksda Purnawirawan Muhammad Ricat Bagil lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1988 ini berasal dari satuan reserse ia berpengalaman sebagai penyidik di berbagai satuan seperti penyidik reserse, pidana umum, pidana tertentu, kriminal khusus, narkotika hingga memimpin pusat laboratorium forensik Baris Kim Polri pada tahun 2019 4. Brickjen TNI Al-Habib Muhammad Ali Al-Absi Brickjen TNI Habib Muhammad Ali Al-Absi merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dari Satuan Infantri Baret Merah yang sekarang menjabat AS Intel Kas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 atau COPGAP Wilhan 2 Satuan baru ini merupakan komando utama operasi satuan baru yang langsung berada di bawah komando Panglima TNI sebelumnya ia menjabat sebagai paban utama Cyber Sahlil bidang Intek Mil dan Cyberpunk 5 TNI dan lama bertugas sebagai perwira menengah di jajaran Kodim 7 Dwi Rabuana Brickjen Muhammad Ali Al-Absi memiliki garis keturunan Habib dari Marga Al-Absi Nasyap Al-Absi yang awalnya merujuk pada satu wilayah Habsyah Afrika namun belakangan gelar ini diberikan kepada keturunan Habib Abu Bakar bin Ali dari Hadir Maud, Yaman 5. Kolonel Infantri Habib Ahmad Hadi Al-Jufri Kolonel Infantri Habib Ahmad Hadi Al-Jufri merupakan perwira teni Angkatan Darat yang kini menjabat sebagai asisten logistik atau ASLO Kasdam Dipenegoro yang merupakan lulusan akmil pada tahun 1996 dari Satuan Infantri Kostrat sebelum bergeser ke ASLO Kasdam Dipenegoro Kolonel Hadi menjabat komandan Brigade Infantri dan berikif para Raider 18 dari Sula Saat masih late call, Hadi pernah menjabat ASLO Kadif II Kostrat pada tahun 2017 Sama seperti yang lainnya, Kolonel Ahmad Hadi Al-Jufri juga memiliki silsilah yang bersambung dengan nasab para habaib dari marga Al-Jufri Nasabnya yang bergabung ke Waliullah Abu Bakar bin Muhammad Al-Jufri dilahirkan di kota Tarim dari putra-putra Habib Abu Bakar Al-Jufri Kemudian menurunkan keturunan Al-Jufri, Al-Kab, Al-Syafi, dan Al-Bahar 6. Kombespol Habib Umar Syahab Wakil Kepala RS Polri Kombespol Dr. Umar yang merupakan seorang perwira menengah Polri yang sejak 16 November 2020 mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Radian Said Sukanto Pusdokes Polri Umar berpengalaman dalam bidang kedokteran kepolisian jabatan terakhirnya adalah Kabib Dokes Pol Damit Rujaya Kombes Umar dikenal publik karena kerap memberikan keterangan pers terkait peristiwa-peristiwa baik kecelakaan pesawat, laut, garat, kebakaran, penembakan, bong yang membutuhkan pemeriksaan forensik jenajah di RS Polri yang menyandang marga Syahab atau Syihab yang merupakan salah satu marga dari Alawiyin atau Habaib nasib beliau bersandar pada Waliullah Al-Habib Ahmad Syihabuddin Al-Akbar yang lahir di kota Tamrin, Hadral Maut 7. Mayor Infanteri Habib Ahmad bin Muhammad Asegaf yang merupakan perwira TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer tahun 2008 yang sekarang menjabat Wakil Komandan Batalion para Rider 503 Kostrat yang merupakan adik asu dari Kasat Jendral TNI Dudung Abdur Rahman perwira yang mengawali karirnya di Satuan Yonif Linut 431 Satria Setia Perkasa Kostrat Karyango Makassar ini lahir di kota Jeddah, Arab Saudi ia tumbuh dan besar di kota Jeddah sehingga fasih berbahasa Arab sampai pada akhirnya ia dan keluarga menetap di Jakarta Mayor Ahmad Asegaf memiliki garis keturunan dari marga Asegaf yang merupakan salah satu marga Alawiyin yang banyak tersebar di dunia marga Asegaf berasal dari Hadral Maut, Yaman Selatan yang merujuk pada anak keturunan dari Waliullah Iman Abdurrahman bin Muhammad Mauladawiyah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Farik Mukaddam atau dikenal sebagai Habib Abdurrahman Asegaf bagaimana tanggapan kalian dengan tujuh habaib ini yang memilih menjadi abdi negara TNI Polri silahkan adu mekanik di kolam komentar Jika engkau menyapihnya maka jika engkau menghentikan nafsu itu pada diri kita maka nafsu itu akan berhenti tetapi kalau kita membiarkannya dia akan semakin nimah dan kita akan terpuasai oleh nafsu sehingga dalam hal menyikapi kehidupan dunia hindari kita harus berjuang menyapih menghentikan tentang hawa nafsu selamat menikmati